Mas Iyun, seriusan penontonmu banyak kali. Ingin nontonisan sampeyan kok? Enggak, nonton sampeyan itu. Belum gak? Sampir. Kok ngeri kali, banyak kali penontonnya. Zaman umurnya berapa? 26, sampeyan? Udah nikah berarti? Belum, belum dapet jodoh. Zaman orang mana, Kalimantan? Medan, sampeyan orang mana? Orang yang ditakdirkan untuk menemanimu seumur hidupmu. Masa? Emang masih Iyun jomblo? Aku? Iya. Iya, untuk saat ini. Untuk saat ini, berarti sebenarnya enggak jomblo? Jomblo, jomblo. Aku cuma ini pisah ranjang, pisah ranjang. Kok pisah ranjang? Tapi belum punya anak. Emang gak mau punya anak? Mau, mau. Aku pengen punya anak. Leputnya harus nikah dulu, tapi. Kalau, iya, kalau sama Mas Iyun nikahnya anaknya imut enggak? Nanti hitam-hitam. Ini loh, kayak, ini kayak lempung itu loh anakku. Hitam-hitam gitu. Lempung? Lempung, lempung. Lempung itu apa? Lemah, lemah. Buat gila-gila itu loh. Mas Iyun orang mana? Orang yang ditakdirkan untuk hidup semati bersama. Aku serius. Stay-nya di mana? Oh, kamu mau ke sini? Iya, enggak apa-apa. Beneran? Bener. Kamu mau ke sini mau ngapain? Ya, jumpain Mas Iyun lah. Kapan? Mas Iyun kapan maunya? Nah, aku kan enggak tahu Mas Iyun itu stay-nya di mana. Aku di ini, Jawa Timur, Jawa Timur. Oh. Jawa Timur. Oh, kalau aku ke Jawa Timur nanti maunya Mas Iyun ketemu aku? Mau banget. Benerlah. Iya. Seriusan, gimana kami ngejar 29 ribu itu? Panceng nanti para niwa. Gimana kami ngejar itu? Mas Iyun, Mas Iyun seleb ya? Bukan, bukan. Ya, ini pagi itu. Enggak sengaja. Keluarga aku semua ini pada libur kerja. Ada yang typing pacarnya Mas Iyun itu artis Minang. Iya, ya. Ini kenapa imut semua ini komennya? Nanti, nanti aku kesana marah pacarnya lagi. Kalau mau kesini, kesini aja. Enggak apa-apa. Tapi nanti marah pacarnya Mas Iyun. Enggak ada, enggak ada pacar ini. Enggak dikakuin pacarnya, guys. Kasian mbak itu. Kasian mbaknya yang enggak diakuin sama Mas Iyun. Udah cerai. Oh, udah cerai. Udah cerai, cerai. Nah. Oh, boleh lah ya. Aku maju. Eh. Boleh, boleh. Kamu tapi agak munduran. Jangan maju-maju kayak gini. Aku mau lihat kamu dengan seutuhnya. Jadi kalau dengan seutuhnya, aku yang datangin kamu atau kamu yang datangin aku? Kamu yang datangin aku, aku enggak ini. Aku enggak. Enggak punya apa-apa aku ini. Anak-anak DPR itu. Ah, iya. Mas Iyun anak DPR. Kau enggak ane-ane lah. Aku enggak tahu. Anak Bupati. Aduh itu anak DPR, anak Bupati. Ada yang... Anak DPR itu lho. Ih, katanya kamu anak DPR. Kamu bisalah ke sini. Semuanya bilang soalnya. Kamu percaya. Kamu percaya kalau model-modelan kayak gini anaknya DPR? Ya, percaya aja sih. Kenapa emang? Dari mananya kalau anaknya DPR apa enggak itu? Ya juga sih, guys. Kenapa rambutnya Mas Iyun itu kayak rambutnya... ...kayak begitu? Kalau sama aku, pasti aku urusin deh. Emang kamu beneran mau ngurusin aku? Udah banyak yang bilang gitu tapi... ...nyatanya nol lho. Nah, kalau aku sama Mas Iyun jodoh... ...ya pasti aku bakal ngurusin Mas Iyun... ...dari atas sampai bawah. Kan enggak mungkin aku enggak... ...enggak merapikan jodohku. Itu beneran apa? Beneran. Beneran. Masa? Itu coba kalau gitu pun ternyata dicopot. Janganlah. Nanti orang tahu aku jelek. Mas Iyun, mending kita dari jalur belakang. Enggak mau. Harus jalur depan. Enak yang depan. Belakang itu guberat nanti. Iya juga ya. Iya enak yang depan, dong. Iya sih. Iya. Sedang mencari calon istri, emang iya? Emang iya iya? Sedang mencari calon istri, Mas Iyun? Iya, iya. Kriterianya yang gimana? Yang apa adanya? Bahkan aku tidak mau... ...filter pun menutupi lembaran keistimewaannya. Jadi gini ini kayak aku gini, biasa... ...biasa... Kamu ada kurangnya. Tinggal lepas aja filternya itu udah cantik banget, dong. Terima kasih, Bang Ali. Maaf aku lepas filter. Tapi kasih aku di sini nanti. Paus gede ya. Aku lepas filter. Oke. Nanti orang tahu aku jelek. Beneran ya? Ya, paus 6K. Setelah ada paus liwat, nanti lepas filter itu. Ku lepas filterku selama main sama Mas Iyun. Thank you, Abang-Abang. Berarti coba filter ya. Harus ada di sini, paus gede. 6K. Nanti orang tahu, Mas Iyun, penonton Mas Iyun banyak kali lho. Aku soalnya jarang-jarang mau lepas filter. Aku nggak nyuruhmu melepas bajumu, hanya melepas filter aja. Masa keberatan kalau kamu sayang sama kamu. Aku malu lho. Kalau dari jalur belakang nggak apa-apa. Aku mau. Udah enak di depan. Coba aja. Yang belakang nggak enak. Iya. Syukur-syukur yang singkipas ini. Yuk. Penasaran ya, Mas Iyun. Penasaran banget. Iya sih. Aku nanti kalau lepas filter aku jelek. Nanti aku jadi nggak dapat jodoh. Udah aku lama. Udah aku udah nggak ada jodoh. Masa lepas filter makin nggak ada yang mau. Lepas filter? Nggak, Tom. Hah? Kalau ketemu kan ya nggak mungkin kamu pakai filter gini. HP-nya diginikan gini gitu. Iya sih. Iya kan? Nggak. Nggak gitu. Iya. Ini waktu pas waktu ketemu sama kamu real ini yang aku lihat. Di kamera gitu ya. Dicompos filternya. Kan belum ada. Belum ada apanya? Pause 6 ke. Pause 6 ke itu apa? Ada pause 6 ke. Tunggu ada itu aku baru lepas filter. Soalnya masih yun. Aku udah 3 tahun menjomblo lho. Nggak kasihan apa. Gara-gara lepas baju kalau itu. Bukan gara-gara lepas filter. Gara-gara lepas. Taga. Tidak. Tidak. Heyu. Heyu lho. Nggak ada. Nggak ada. Itu tadi apa yang lewat? Pause 6 ke. Yaudah aku lepas filter. Iya. Lepas filter sama ini? Apa? Lepas filternya. Nambil PK. Jadi selama PK itu nggak boleh filteran. Iya sabar kau. Nah ayo. Udah. Pedi aja loh ya. Nggak boleh ini. Iya. Ini. Weh. Sumpah jelek kali aku pak. Nggak. Nggak jelek. Kenapa aku tantang tadi ya? Beneran. Lagi. Siapa yang kasih itu? Apanya? Makasih ya Kak Buhu. Siapa itu Kak Buhu? Cantik itu loh. Cantik loh kata teman-teman. Kagak. Cantik itu pakai filter. Sampai selesai match kali ini. Iya ya. Aku jadi nggak pede. Kenapa kok nggak pede? Karena aku nggak biasa nggak pake filter loh. Aku biasa. Kalau aku ya gini aja. Tapi aku mau serius dan nanya. Mas Iw itu. Mas Iw itu kok banyak kali penontonnya. Mungkin dari keikhlasan semua saudara aku dan keluarga aku ini semua. Terima kasih ya Kak Buhu. Terima kasih. Filter. Serius. Itu pemberian tinggal loh. Kamu nggak boleh gitu. Iya. Makasih semuanya. Makasih ya keluarga-keluarganya Mas Iw yang udah berbagi kesini. Keluarga coba ngarit. Coba ngarit. Coba ngarit. Luan. Itu cantik tuh kata temen-temen. Bede-bede aja. Bede aja. Waduh cantiknya Mas Iw. Nanti tuh. Nggak. Guys. Tep-tep guys. Tep-tep kenapa? Di Tep-tep aku banyak loh. Perdana mensal Mas Iw. Tep-tep aku 600k. Alhamdulillah. Itu belum kalau kamu masuk ke sobat ngarit. Sobat ngarit itu apa? Sobat keluarganya Mas Iw. Iya. Cantik loh. Cantik-cantik. Kata temen-temen cantik itu loh. Nggak usah ini. Nggak usah minder. Nggak apa-apa. Nggak pede. Semua orang itu diberikan kemampuan dan kapasitasnya sendiri-sendiri yuk. Iban kok lu. Kenapa orang yang semua cantik saat itu ini. Cemen masa umurnya 26. Beneran. Iya aku 25 mau 26. Kenapa alasannya kemarin ditinggal itu? Tiga tahun itu kenapa? Diselingkuhin aku Mas Iw. Diselingkuhin. Terus itu menjadi trauma ya? Iya. Dan trauma itulah yang membawa kita tidak akan. Seakan-akan tidak akan pernah mencintai orang baru lagi. Wah makanya aku nggak nemu lagi nih. Gara-gara aku trauma. Aku takut. Setelah. Itulah cinta. Datang dengan tidak sengaja. Kalau pergi membawa luka yang sangat luar biasa. Suatu saat kamu akan menemukan jodohmu yang bisa menerima keadaan dan segala kekuranganmu. Amin. Tapi beneran Mas Iw mau nikah ya? Sama siapa tadi katanya? Fawzana. Sampai nggak ngerti aku itu bahasanya Mas Iw. Ya udah kalau gitu ya. Ya Bapak Imas Iw. Makasih ya. Selalu lancar rezekinya. Semoga. Amin. Itu tadi menjadi berkah Semen ya. Amin. Mululah aku pasal lu filter aku. Apa itu? Ya. Jika ada salah kata ucapan ataupun tinggal aku yang kurang berkenan saya. Maupun dari teman-teman yang teping di bawah. Ya. Ya udah bapak Imas Iw. Makasih ya. Berhenti menonton nih Mas Iw. Iban. Jadi. Kenapa aku tantang-tantang.